Kita harus keluar dari zona nyaman Berpikir di luar kebiasaan Seperti itu Saya harus sekolah Supaya saya itu Nanti bisa Meningkatkan Tentunya kualitas hidup saya Pemirsa Ibasca TV Rahimahkumullah Alhamdulillah Pada kesempatan siang Pada kesempatan hari ini Kita dapat Bertemu kembali di dalam podcast Ibasca TV Yang alhamdulillah Pada kesempatan ini kita dihadiri oleh Tamu spesial Bapak kita Dari Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5 Jawa Tengah Yang insya Allah akan membersamai kita Dalam Tema Menumbuhkan cinta ilmu dan berprestasi Yang pertama kali Saya sampaikan Terima kasih Jasa kemulauan Kepada Bapak Dr. Sadimin MN Yang berkenan hadir di Ibasca TV Ini adalah kesempatan yang Luar biasa bagi kami Ponduk pesantin Lafidul Quran Ibn Abbas Sekaligus Ibasca TV Begitu terus Kemudian Kita akan berbagi inspirasi Berkaitan dengan Cinta ilmu dan berprestasi ini Bapak Latar belakangnya adalah Bahwa Kami melihat Pak Doktor Sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5 ini Adalah Di antara orang yang Menginspirasi kami Ketika melihat gelar beliau Yang luar biasa ini Kami bertanya-tanya Betapa Beliau adalah orang yang Cinta ilmu Terus kemudian harus kita cari Dan gali inspirasinya Begitu Bapak Dan Alhamdulillah Beliau berkenan hadir di Ibasca TV ini Dan menyapa kita semuanya Untuk pembukaan kali ini Kita Membaca Basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Untuk perkenalan hari ini Mohon untuk Bapak Doktor Sadimin Untuk menyapa para pemirsa Ibasca TV Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Perkenalkan Nama saya Sadimin Pala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5 Yang meliputi Kota Salatiga Kabupaten Boyulali Dan Kabupaten Klaten Kami terima kasih Pada siang hari ini Diundang Untuk Bisa Membersamai Di SMIT Ibnu Abbas Klaten ini Yang Berhubungan dengan Podcast Dengan tema Cinta Ilmu Dan Menumbuhkan Budaya Prestasi Kita langsung masuk saja pada Pertanyaan Bapak Anggi Yang pertama berkaitan dengan Gelar dulu Pak Doktor Karena memang saya Terinspirasi sekali dengan Pak Doktor Bahwa Yang pertama adalah Sarjana Pendidikan Sarjana Sosial Sarjana Ilmu Pembangunan Ilmu Pemerintahan Sekaligus Magister Engineer Dan Alhamdulillah Sudah Doktor Biasanya kemudian Kita akan Melihat Kesuksesan itu Sebagai suatu proses Yang diawali dari Kejadian-kejadian Masa lalu Utamanya Masa kecil Mungkin ada sesuatu Yang spesial Dari masa kecil Yang mungkin Bapak berkenan Menceritakan begitu Ya terima kasih Jadi Saya itu kan Sebenarnya orang desa Orang desa Orang yang tidak punya Atau dalam artian itu Istilah orang kampung Itu mempelarat Saya ingin Keluar zona Kemplaratan itu Kemiskinan itu Sehingga Saya harus Sekolah Sekolah Untuk Mewujudkan Impian saya Sebagai Guru Saya mimpi Ingin menjadi Seorang guru Maka Dari lulus SMA Kemudian Melanjutkan D3 Karena Mampunya Ya hanya Sekolah D3 Nah setelah Sekolah D3 Kemudian lulus Dan ada seleksi Untuk CPNS Selang setahun Dari lulus itu Bisa lolos seleksi CPNS Dan menjadi guru Dari Dari Kemudian 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 Kami ingin Belajar lebih jauh lagi Di bidang lain Ya Saya belajar Ilmu komunikasi Kemudian setelah lulus Ilmu komunikasi Saya kok Pengen belajar Di bidang ilmu yang lainnya Ilmu pemerintahan Dan Dan di setelah-setelah itu Waktu itu ada Seleksi S2 Di UGM Kami daftar Dan Alhamdulillah Lolos Dan masuk Kuliah Dari 2007 Sampai 2009 Selama 17 bulan 25 hari Alhamdulillah Bisa lulus S2 Kemudian Sambil berproses Selang Dua tahun Saya Daptar S3 Di UNES Dengan Penuh liku-liku Dan perjuangan Karena secara moda Saya itu tidak punya Tapi dengan semangat Ingin Melanjutkan Sampai S3 Waktu itu Saya masih jadi guru Belum kepala sekolah Belum kepala cabang Saya Daptar Lolos Dan Melanjutkan S3 Tadi di UNES Universitas Negeri Semarang Kemudian tahun 2017 Selesai Alhamdulillah Sudah Lima tahun Sudah Selesai S3 Demikian Pak Luar biasa Sekali ya Jadi Berawal dari Kondisi Kekurangan ya Bapak Ya tadi ya Kekurangan Ketidakmampuan Kempatan Kondisi ekonomi Yang dulu itu Wah luar biasa Makan saja itu Susah Dalam hal Arti disini Makan nasi beras saja Susah Dulu itu makan jagung Jagung aja dicampur Dengan ampas Medro Ampas gelanyong Itu ya Namanya Nasi jenggi Dulu Wah itu Makan dengan sambal Korek aja Udah nikmat Itu zaman dulu Ya Kalau sekarang itu Ya kita syukuri Kita anak-anak sekarang itu Ya rata-rata bisa Makan dengan Dengan gisi Yang penuh gitu ya Kalau dulu itu makan Yang penting Genyang Sama sekali Tidak ada gisinya Tapi dengan perjuangan Ya Kita Punya semangat Untuk berjuang Bisa Sekolah Kuliah Dan Alhamdulillah Ya bisa lulus Dari SD Sampai SMA Sampai S3 Sangat inspiratif sekali Sahabat Ibas KTV Yang kedua Pak Doktor Berkaitan dengan Tripusat Pendidikan Yang diasas oleh Kiajari Wantoro Bahwa Ada Pendidikan masyarakat Pendidikan keluarga Dan pendidikan sekolah Yang menarik adalah Apa nilai-nilai Yang diajarkan orang tua Di keluarga Di keluarga Bapak Sehingga Bisa Meledakkan Energi Untuk menjadi bekal Pembelajaran Sampai bisa lulus Doktoral ini Pak Tentunya yang pertama Yang pertama itu Dari Faktor makanan dulu ya Faktor makanan itu Kalau orang dulu Mencari Nafkah Mencari rezeki itu ya Dengan cara halal Kalau Rezekinya halal Dibelikan beras Dibelikan jagung Kita makan itu kan halal Maka disitu Maka Akan Jadilah Sesuai dengan Doa orang tua Bisa tercapai Tadi dengan orang tua Banting tulang Mencari Nafkah untuk memberikan Makan pada anak-anaknya Yang halal Kemudian dalam kondisi Lingkungan belajar yang baik Dulu itu kan Belum ada listrik Tetapi Anak-anak Anak-anak Dari bapak ibu kami itu kan Belajar Mengondisikan Jadi tanpa diperintah Tanpa disuruh Itu sudah Saatnya belajar Belajar Saatnya mengerjakan tugas Mengerjakan tugas Nah dari situ Ya dari situ Maka Sebetulnya Anak-anak Zaman saya dulu itu Sudah terbentuk Mau mimpi apa Mau punya impian apa Punya cita-cita apa Ya kita harus Menggulkan Cita-cita impian itu Nah itu Yang penting Dalam situasi Kondisi keluarga itu Nyaman Lingkungannya itu nyaman Tapi yang pertama Orang tua mencari Rezeki dengan yang halal Ya Lingkungannya nyaman Kemudian Masyarakatnya juga Nyaman Ya di desa itu kan Adem-ayem ya Kondisinya adem-ayem Sehingga sangat mendukung Untuk Proses Belajar Ini pentingnya Orang tua Menyediakan makanan halal Sekaligus Sejak awal Memberikan Fokus Anaknya kira-kira Jadi apa Sehingga nanti Termasuk doanya tadi Ya Pak Selanjutnya Apakah ada Kalimat Atau kata-kata Orang tua Yang begitu Menginspirasi Bapak Sehingga Mempunyai energi Yang besar Untuk Menuntut ilmu ini Bapak Tentunya Dari kondisi Orang tua itu Kita pengen keluar Dari zona nyaman Jadi kalau orang tua Pekerjaannya itu Buruh tani Supaya nanti Saya itu Memiliki Pekerjaan yang Tentunya Lebih dari orang tua Jadi jangan sampai Saya Ngikuti orang tua Orang tua buruh tani Saya buruh tani Ya tidak Kita harus keluar Dari zona nyaman Berpikir di luar Kebiasaan Seperti itu Saya harus sekolah Saya harus sekolah Supaya saya itu Nanti bisa Meningkatkan Tentunya ya Kualitas hidup saya Dalam hal ini Bagaimana kita nanti Menjadi Seseorang yang berguna Bagi usaha bangsa Dan agama Dulu kan seperti itu Ya dengan cara Sekolah tadi Maka Ya Alhamdulillah Jadi guru Kemudian Jadi kepala sekolah Sekarang jadi Kepala cabang Ya selalu kita syukuri Semua itu berkat Doa dari orang tua Dan perjuangan Waktu kami itu masih kecil Sampai dengan Sampai saat ini Ya tentunya masih Masih berproses Masih berjuang Untuk sebuah pendidikan Yang lebih maju ke depan Terutama sekarang Saya di cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5 Ya harus Harus maju Di cabang 5 Dan kami Alhamdulillah ya dengan SMIT Ibnu Abbas Kami berikan apresiasi Yang setinggi-tingginya Alhamdulillah di UTBK ya Jawa Tengah Peringkat Peringkat 5 5 Nasional 7 7 6 Kelaten 1 Ya Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5 Nomor 2 Ini capaian yang luar biasa Maka Tolong Ditingkatkan lebih baik lagi Memberikan Tentunya juga Inspirasi pada Teman-teman sekolah yang lainnya Bagaimana Bagaimana Best practice-nya Dari SMIT Ibnu Abbas ini Ditularkan Bagaimana teman-teman Supaya teman-teman sekolah yang lain Juga bisa maju Untuk bisa Meningkatkan Nilai UTBK Dan banyak Anak-anak kita Yang melanjutkan Dan tentunya Diterima Di perguruan tinggi Sesuai dengan harapan Anak-anak kita Terima kasih atas ucapan selamanya Pak Dokter Dan Insya Allah Kiki kami sudah berbagi Kemarin sudah diberikan ruang Pak Dokter Untuk berbagi di SMA 3 Boyolali Selanjutnya kemarin Di SMA 1 Kebetulan karena saya baru sakit Sehingga Saya mewakilkan waka kurikulum Pusat Arti Kita lanjutkan Yang ketiga Pak Dokter Berkaitan dengan Cinta ilmu dan Perprestasi ini Kita masih menggali Boleh Masalah Masa lalu Ada Ada Giyom bahwa Anda 5 atau 10 tahun lagi itu Akan tetap Pada posisi saat ini Kecuali Satu buku yang Anda baca Atau Dengan siapa Anda berteman Esensinya adalah Satu Literasi Pak Bacaan apa yang Menginspirasi Yang kedua Tokoh Tokoh Siapa yang kemudian Menginspirasi Bapak Sehingga Menjadikan Bapak Seperti yang saat ini Terima kasih Pak Jadi untuk Membaca buku Tentunya Buku apa saja Kita baca Jadi tadi Kalau hubungannya Dengan fisika Buku-buku fisika Tentang Einstein Dan yang lain sebagainya Dan yang lain sebagainya Ilmu komunikasi Ilmu Pemberantahan Teknik Semua buku Saya baca Dan tentunya Yang Yang bermanfaat Buku yang bermanfaat Bagi kemajuan pendidikan Dan kita Renungkan Kita resapi Dan untuk Meningkatkan Kualitas pendidikan Yang terbaik Itu seperti apa Jadi pada Prinsipnya Kita Membaca buku Berliterasi Kita Diri kita Juga untuk Tadi Di awas Saya katakan Bangsa dan negara Jadi jangan Malas untuk Membaca buku Sekarang ini kan Anak-anak Kadang Membaca itu Agak Malas Maka ada Gerakan literasi Sekolah Gerakan literasi Sekolah Supaya anak itu Senang baca dulu Senang baca Terus Dan menjadi Kebiasaan Kebiasaan Kalau sudah Kebiasaan Itu ya nanti Ada buku Baca-buku Baca Zaman saya Sekolah dulu Beli buku kan Tidak kuat Maka selalu Pergi ke Perpustakaan Banyak Buku-buku Cerita Legenda Dan sebagainya Saya senang Misalkan Dulu itu ada Cerita tentang Maleng Kunda Dan sebagainya Itu Saya baca Nanti seminggu Habis Kembalikan Seminggu Habis Kembalikan Dari suka Membaca itu Tentunya Akan Melahirkan Kita jiwa Untuk Menulis Dari membaca Kita menulis Waktu jadi Guru Saya juga Di media Sering menulis Artikel Itu dalam Rangka untuk Mengasah diri kita Jadi bagaimana Kita menyerap Buku-buku yang kita Baca Kemudian Kita aktualisasikan Tentunya Tentunya Buku-buku ini Akan menjadi Hal yang menarik Bermanfaat Bagi Teman-teman Yang membaca Ada beberapa Buku yang Saya tulis Dari pengalaman Pengalaman Pribadi Saya sebagai Seorang guru Dan juga Sebagai seorang Yang Tidak mampu Kurang mampu Tadi Untuk bisa Meraih Cita-cita Prestasi Dan sebagainya Maka dari situ Saya jadi guru Saya juga sering ikut Lomba-lomba Kalau tadi Senang baca Ya dari SD kan Sudah senang baca Tidak kuat Beli buku Ya kita ke Perpustakaan Pinjam buku Seminggu Kembalikan Ganti Dan seterusnya Saya target Nah ini Jadi guru Ya lomba-lomba Saya ikuti Sebagai guru Prestasi Kemudian Sebagai Kepala sekolah Berprestasi Kemudian Penulis Best practice Agamnya juga Sampai nasional Kepala sekolah Juga Juara satu Nasional Ini karena Sering baca Banyak baca Tidak sering baca Buku-buku Yang hubungannya Dengan Baik tentang Pembelajaran Sebagai kita Sebagai guru Sebagai kepala sekolah Dan buku-buku lain Yang Yang menunjang Jadi kalau kita Senang baca Sering baca Itu ya Akan bermanfaat Minimal pada diri kita Dan paling tidak Kita akan punya Anak-anak ya Punya anak Banyak anak ya Misalkan ya Di sekolah Mesti Wah pak guru Rajin membaca Di rumah juga Wah bapak Rajin membaca Misalkan seperti itu Maka anak-anak itu Akan mengikuti Jadi sebetulnya kan kita Itu kalau bisa Sebagai contoh Sebagai teladan Jadi tidak usah Ayo membaca Ayo nulis Kita itu memberikan contoh Kalau kita memberikan contoh Membaca Anak-anak Mesti akan membaca Kadang-kadang Anak-anak baca buku Guru membaca WA Kan sudah Berbeda Kalau anak-anak itu Mau ikut sesuai dengan kita Sesuai dengan kita Seorang guru Anak baca Kita baca Anak mesti ikut baca Tapi kalau guru Mainan Media sosial Mesti anak-anak juga Lebih hebat Termasuk di rumah Juga seperti itu Dan itu Perlu kita Tekankan di sekolah Yang paling penting itu adalah Contoh Teladan Teladan itu Nanti akan ditiru oleh Anak-anak kita Dari mana Berprestasi Sekolah Kemudian Disiplin Itu kan penting Saya jadi guru Kalau Belum bel Saya sudah jalan Misalkan masuk jam 7 Sebelum jam 7 Saya sudah jalan Begitu Bel Jam 7 itu Maka saya Langsung masuk ke Kelas Tapi saya sudah Di pintu Kelas itu Di depan pintu Kelas itu Kalau kita Jumpai Bel Kemudian guru Masih jalan dari Ruang guru Ya tentunya akan Mengurangi jam Pembelajaran itu Nah Contoh seperti itu Maka anak Tidak ada yang Berangkat Kesiangan Ada konsekuensinya Ini perjanjian di awal dulu Pak guru Jam 7 Sudah di Dalam kelas Makanya Anak-anak Ya sebelum jam 7 Sudah di Dalam kelas Kalau Anak-anak Terlambat ya Kedauluan pak guru Konsekuensinya Belajar di Perpustakaan Misalkan seperti itu Ini sebenarnya Contoh ya Contoh bagaimana Kita itu Tidak usah banyak Perintah Tidak usah banyak Nasihat Tapi kita kalau Memberikan peran Sebagai contoh Sebagai teladan itu Sebetulnya Ya Tidak usah tadi Saya katakan Ceramah Tidak usah banyak Nasihat Nasihat itu penting Perlu Tapi contoh itu Lebih penting Teladan itu lebih penting Lebih perlu Misalkan Ayo sholat Bareng-bareng Yang disana Ada beberapa Teman guru Masih Leha-leha Ya anak-anak Ya susah Tapi kalau kita Sebagai kepala sekolah Sebagai guru Kita langsung Merapatkan barisan Langsung Ke Musolat Masjid Masjid Anak-anak Ikut Nah seperti itu Sangat inspiratif Sekali Semoga nanti Tayangan ini Bisa ditonton oleh Semua guru Dan juga Orang tua Kita punya program Parenting Setiap malam Kamis Kalau tidak salah Semoga nanti Ini juga Salah satu rangkaian Daripada Parenting ini Berkaitan dengan Pendidikan Tadi Yang Menjenengan Sampaikan tadi Pola di keluarga Yang menjenengan Terapkan di keluarga Tadi sangat-sangat Luar biasa Dari sisi Parenting Bagaimana Keteladanan ini Menjadi Hal yang pokok Sebelum yang lain Iya betul Jadi sebetulnya Tadi ya Yang pertama itu Rezeki kita Sebagai pegawai Ngati-hati Nyambut Gawai Rezeki dari mana Kita harus bisa Milih-milih Untuk makan Anak istri Misalkan gaji ATM Ibu pegang Jadi untuk makan Anak istri itu Dari gaji Insya Allah Kalau dari gaji itu Bersih Sudah di Dikeluarkan Setiap bulannya 2,5% Kemudian yang lain-lain Sebagai Narasumber Segebek apa Saya kelulas sendiri Untuk bensin Untuk Apa Kemudian yang kedua Memang Lingkungan Di rumah itu Antara Bapak Ibu itu Situasinya Yang nyaman Lingwanya nyaman Jadi anak-anak itu Kalau di rumah itu Bapak ibunya Dalam kondisi yang Yang nyaman Seneng tadi ya Anak-anak juga seneng Tapi kalau Bapak ibunya Munsyawul ya Mohon maaf Sering berantem Ngomongnya kasar Ngomongnya keras Anak-anak itu akan Wah merekam Bapak ibu Ribut misalkan Nah itu Nah kita Dalam kondisi apapun Ya kita dengan Bapak ibu Di rumah Saya dengan istri saya Di rumah ya Kondisinya Kalim Kondisinya yang Dibuat adem Aiem Misalkan ada Perbedaan sedikit Ya tidak usah Suara keras Anak sudah kritis Kalau saya misalkan Biasa suara keras Anak akan kritis Bapak kok suaranya keras Maka Dari Kritikan anak itu Lama-lama Saya Tidak banyak bicara Kalau misalkan ada Sesuatu yang Misalnya harus saya sampaikan Maka Dibuat harmonis Kondusif dulu Baru nanti anak-anak itu Akan nyaman Nah ini kan Lingwan itu penting sekali Jadi lingwan itu Penting sekali Baik di Dalam keluarga Maupun di Di luar keluarga Nah yang ketiga Kalau bisa itu kan Di rumah ya ada Perpustakaan kecil Perpustakaan kecil Anak Tadi Orang tua Berikan contoh Ibu nya Ngehaji Bukannya Ngehaji Misalkan Terus Anak Nge-ikuti Terus Apa ya Dalam tindakan Misalkan ke musola Ke masjid Bareng sama bapaknya Itu Ya sebisa saya Karena Jam di kantor juga Sampai sore-sore Tapi untuk Mahrib Isyaq subuh Alhamdulillah Dengan anak-anak itu Datang ke Tempat ibadah Supaya Ini memberikan contoh Lih Kono Kemusola Lih Kemasjid Tapi bapaknya Di rumah Mainan HP Ya gak mungkin Anak itu Mau Loh bapak Mainan HP kok Tapi kalau kita Bareng-bareng Ayo le Bareng kan Saya buncingan Saya kan masih kecil Kelas 3 SD Kelas 2 SMP Yang di rumah Kalau yang pertama Sudah kuliah Saya selalu Bareng Mari bisa Subuh Kalau Duhur asar kan Di kantor Nah ini Mengajak seperti ini Ini penting Tapi kadang-kadang Orang tua Tidak punya waktu Untuk Bisa sama anak-anak Ngobrol sama anak-anak Ngobrol sama anak-anak Itu penting Ya Diskusi kecil-kecilan Kita Membangkitkan anak Untuk cinta ilmu Bapak Ibunya Anak Dalam satu meja Diskusi Tentang apa Untuk Membuka Dialog Interaksi Antara orang tua Dan anak Jangan sampai Antara orang tua Dan anak itu Neng-nengan Neng-nengan itu Dalam artian Di sini Tidak ada komunikasi Misalkan Bapaknya Ibunya Dua anak Masing-masing pegang HP Tidak ada komunikasi Yang seperti ini Membahayakan Untuk kelangsungan Pendidikan anak-anak kita Maka kalau sudah Kumpul HP Letakkan Ngobrol apa saja Tentang bagaimana Tadi di sekolah Lih Bih mau neng sekolah Mas Bih mau neng sekolah Seperti itu Nanti kan Orang tuanya terus Ya Tanya-tanya bagaimana Belajarnya dan lain sebagainya Seperti itu Ini Sekarang tinggal di Boyolali Pak ya Ya Sekarang tinggal di Boyolali Polanya masih seperti itu Tadi ketika kumpul keluarga HP letakkan gitu Ini luar biasa sekali Para Pemirsa Ebas KTV Karena Kita dapati saat ini Keluarga itu ketika kumpul Masing-masing Menggang HP Berdekatan tapi Komunikasinya Maha berjauhan gitu Ya kalau saya Tolong Jadi kita Yang tua memberikan contoh dulu Anak-anak Saatnya belajar-belajar Saatnya main HP kan ada Waktunya Batasannya Jadi pegang HP Sampai jam berapa itu Dijami juga oleh ibunya Ada peraturan Ada peraturan Di Keluarga itu Jadi Sekolah itu penting Main HP itu ya Ya Untuk teknologi kan penting Tetapi sekolah itu lebih penting Main HP itu Untuk mendukung Pembelajaran Jangan Dibanyakin Gamenya Kan sekarang Anak-anak itu Kalau tidak dipantau Belajar atau main game Kita tidak mengerti Tapi kalau kita sering Pantau Apa Belajar dulu HP letakkan cuma Nah seperti itu Jadi memang Di rumah itu Harus tegas Supaya Anak-anak itu Terbiasa untuk Kapan main HP Kapan harus Belajar Maka Ya kembali pada Contoh Terhadap Orang tuanya Seperti apa Saya mungkin dapat Menjimpulkan bahwa Satu Keteladanan orang tua Ketika pelaksanaan Penggunaan HP Yang kedua Adanya aturan Bagaimana HP itu Akan diperlakukan Di dalam keluarga Ada saat-saatnya Termasuk juga Bagaimana HP itu Mendukung proses prestasi Bukan Malah Menurunkan prestasi Karena banyak game Gitu ya Pak ya Maka perlu Orang tua sering ngecek Anak main HP Buka laptop itu Ngapain dia Kita sering harus ngecek Kalau kita tidak ngecek Kita bisa Dikelabui oleh anak Nah ini Ya kebetulan Anak-anak saya Ya Masih Tadi SMP Kelas 2 SD kelas 3 Ya Alhamdulillah Sampai saat ini Masih nurut Tidak Tidak ada istilah HP dipegang Terus kemudian Harus diletakkan Terus nangis itu Tidak ada istilah seperti itu Kalau orang tua sudah bilang HP letakkan Entah itu bapaknya Atau ibunya yang menyampaikan Anak sudah nurut Dan ini kan Permasalahan ketika kemarin Kita Pembelajaran online Pak Banyak orang tua yang ngeluh Karena memang anaknya Sudah tidak bisa dikendalikan Dalam pelaksanaan KPM online Maupun Bagaimana mereka Memegang HP itu Itu peran Peran seorang ibu juga Ini pengalaman saya Dari berbes Ibunya juga Waktu itu Ngajar di SD Kemudian saya Pulang kampung Ke Boyolali Bu di Boyolali Udah lah Ngurusi anak-anak Jadi yang pekerja bapak Ibu Ngurusi anak Tanggung jawab Untuk anak-anak Ibu Jadi kebetulan Istri kan juga S1 PGSD Terus S1 Akutansi Jadi Paham terhadap Ilmu-ilmu yang ada di SD Jadi Tidak Ngundang guru les Waktu itu Jadi ibunya sendiri Yang ngeles Dan hasilnya itu Lebih optimal Karena Ya Kalau kita ngundang Kurang Maksimal Waktunya terbatas Kalau dengan orang tuanya Kan lebih Lebih optimal Tapi sekarang Ya tentunya Karena sudah Kondisinya sudah Membaik Ya kita tetap Leskan di Di luar Tapi peran ibu itu Paling Paling dominan Paling penting Di dalam keluarga itu Karena Kesehariannya Seorang ibu Ada di rumah Ngurusi anak-anak Berarti ada Pembagian peran Di keluarga Pembagian peran Selanjutnya Bapak Jadi Kalau tadi sudah Berkaitan dengan keluarga Kita akan berbicara Dalam Konteks prestasi Selama Bapak Berkiprah di dunia pendidikan Boleh Diulangi tadi Beberapa prestasi Yang cukup Luar biasa Membanggakan Oh enjah Sepertinya Prestasi itu Melalui Sebuah proses Ya Jadi proses itu Memang ya Butuh Perjuangan Perjuangan itu Kadang-kadang Kita Harus Banyak Untuk Bekerja keras tadi Jadi kita Tidak hanya Mengandalkan duduk manis Kita harus Bekerja keras Dari guru Saya dulu Guru SMP Guru SMP Mengajar Selama lima tahun Saya merasa Kurang ada Tantangan Ngajar SMP Kurang ada Tantangan Saya Rampung S1 Mutasi ke SMA Begitu SMA Kemudian jadi Ketua MGMB Fisika SMA Kaupaten Terus Ada beberapa Lomba Saya ikut Tahun 2006 Saya ikut Lomba Guru Perprestasi Juara Satu Kaupaten Kemudian Ada beberapa Lomba Di tingkat Provinsi Menulis Best Practice Kemudian PTK Pernah Juara Satu Pernah Juara Dua Pernah Juara Tiga Pernah Juara Harapan Dan juga Pernah Tidak Juara Karena yang namanya Lomba Setiap ada Lomba Ini tak ikuti Sambil Tadi Bagaimana Kemampuan Saya Sambil Mengasah Kemampuan Saya Sampai Saya tingkatkan Tingkatkan Belajar Belajar Pokoknya Belajar Terus Dan Alhamdulillah Ada kesempatan Terbaik Sampai Juara Nasional Juara Nasional Itu Tahun 2011 Tentang Best Practice Penulisan Tentang Pengalaman Terbaik Menjadi Guru Dan Disitu Dipaparkan Di Di Bogor Waktu Secara Nasional Saya Terbaik Terbaik Kemudian Mendapatkan Hadiah Mendapatkan Hadiah Uang Dan Juga Jalan Jalan Sudi Banding Waktu Itu Ke Negara Negara Eropa Masya Allah Di Itali Kemudian Di Sepanyol Saya Juga Tidak Menyangka Karya tulis Saya 20 Lembar Itu Bisa Terbaik Ya Kemudian Bisa Mendapatkan Hadiah Jalan-jalan Ke Eropa Itu Pengalaman Saya Pertama Keluar Negeri Tahun 2012 Jadi Lombanya Itu 2011 November 2011 Berangkatnya Ke Eropa Itu Sekitar Bulan Oktober 2012 Itu Pengalaman Saya Tidak Pernah Keluar Negeri Tiba-tiba Keluar Negeri Itu Ke Eropa Itu Bonus Kemudian Sebagai Kepala SMA Berprestasi Itu Juara Satu Kemudian Diberi Hadiah Duit Juga Alhamdulillah Waktu itu Saya memang Punya Impian Saya kan Belum pernah Umroh Belum haji Waktu itu Dan Ini kalau Saya juara Satu Nasional Duit Hadiah Akan Saya gunakan Untuk Umroh Alhamdulillah Mendapat Rezeki Itu Kalau begitu Dapat Hadiah Total Sekitar 45 Juta Saya gunakan Untuk Umroh Bersama Istri Terus Sangunya Pakai Duit Sertifikasi Berikutnya Terus Ada Pelatihan Di Australia Dari Juara Satu Tadi Dapat Bonus Juga Pelatihan Di Australia Selama Dua Minggu Di Monash University Selama Dua Minggu Nah Ini Jadi kita Itu Tidak Punya Duit Tidak Punya Uang Asal Kita Itu Mau Usaha Mau Mencoba Mau Berjuang Gusti Allah Akan Memberikan Rezeki Yang Melimpah Yang Banyak Buktinya Tadi Bisa Ke Eropa Bisa Ke Mekah Bisa Ke Australia Padahal Kita Tidak Punya Duit Jadi Maka Kita Itu Harus Betul Berusaha Dan Berdoa Supaya Kita Bisa Mencapai Apa yang Diinginkan Dan Yang namanya Berjuang Itu kan Tadi saya katakan Perlu proses Dan tentunya Kadang Berhasil Kadang Tidak Berhasil Di saat Berhasil Kita Syukuri Di saat Tidak Berhasil Kita Syukuri Mungkin Jalannya Seperti ini Dan Belum Saatnya Untuk Berhasil Maka Kita Harus Kalau Tidak Berhasil Atau Gagal Kita Harus Selalu Belajar Jangan Glokro Terus Patah Semangat Jangan Kita Berusaha Berupaya Dan Suatu Ketika Nanti Akan Berhasil Seperti Itu Sangat Luar biasa Sekali Sudah Ada Pemikiran Untuk Membukukan Perjalanan Hidup Pak Doktor Agar Menginspirasi Banyak Orang Ya Buku Saya Baru Nulis Ada Tiga Empat Buku Yang Perjalanan Saya Belum Saya Tulis Beberapa Penerbit Menginginkan Untuk Ditulis Tapi Emang Pekerjaan Itu Tidak Habis Habis Kalau Dulu Saya Jadi Kepala Sekolah Itu Masih Sempat Nulis Artikel Di Guru Siana Di Kompas Siana Setelah Kesini Di Cabang Hinas Itu Yang Duru Saya Banyak Dua ratusan Sekolah Tiga Kabupaten Kota Ini Fokus Untuk Menulis Sudah Mulai Berkurang Jadi Sudah Jarang Jarang Nulis Kalau Pekerjaan Belum Oke Saya Pengen Satset Pekerjaan Selesaikan Selesaikan Jadi Untuk Kesempatan Nulis Ya Ini Nanti Barangkali Ada Apa Ya Mood Untuk Nulis Saya Nulis Tapi Tadi Menginspirasi Dan Luar Biasa Sekali Perjalanan Tadi Dengan Banyak Lomba Terus Kemudian Ada Banyak Yang Berhasil Tapi Juga Pernah Gagal Terus Kemudian Bagaimana Kemudian Punya Azam Kalau Saya Punya Nanti Memenangkan Ini Di Saat Yang Pengen Hura-hura Pak Doktor Pengen Umroh Saja Ini Luar Biasa Karena Saya Belum Pernah Kesan Dan Ini Kesempatan Terbaik Dikabulkan Oleh Gustaw Allah Langsung Begitu Dapat Duit Saya Langsung Daptar Selang Beberapa Bulan Berangkat Ini Semangat Dari Allah Kita Berusaha Berdoa Dan Tentunya Itu Yang Penting Kita Dalam Bekerja Kudu Hati-hati Tidak Gusah Kudu Tidak Sembrono Dan Kalau Sudah Memang Kita Ditakdirkan Untuk Jadi Apa Ya Soalnya Jadi Tapi Itu Kan Dari Usaha Kita Dari Kerja Keras Kita Tidak Hanya Gampang Tengok Tengok Nemu Geduk Tidak Kita Harus Kerja Keras Jadi Luar biasa Sekali Selanjutnya Pertanyaannya Pak Dokter Berkaitan Dengan Fungsionalitas Kepala Sekolah Jadi Sebelum Kesana Flashback Dulu Untuk Menjadi Kepala Sekolah Berprestasi Kan Tentunya Perlu Usaha Yang Luar Biasa Menjadikan Seluruh Elemen Sekolah Itu Mendukung Iklim Pembelajaran Strategi Bagaimana Saat itu Pak Dokter Lakukan Di sekolah SMA Jadi Begini Saya Menjadi Guru SMP SMP 5 tahun SMA 11 Tahun Jadi Kepala Sekolah Promosi Di daerah Yang Muridnya Hanya 350 Tapi Saya Kembangkan Untuk Bisa Menjadi Sekolah Berprestasi Selalu Berinovasi Dengan Teman-teman 2 Setengah Tahun Terus Saya Dipindahkan Ke kota Di kota Itu Muridnya Waktu itu Saya masuk Sekitar 888 Saya Kembangkan Menjadi Paling Banyak Waktu itu 1365 Jadi Begitu Saya masuk Di sekolah Itu Saya langsung Paparan Saya Disini Insyaallah 4 tahun Dalam 4 tahun Apa yang Saya Kerjakan Tahun Pertama Ini Tahun Kedua Ini Tahun Tiga Ini Jadi Kita Lihat dulu Kita Petakan Dulu Sekarang Saya Masuk Kondisinya Seperti Apa Misalkan Prestasi Ada Berapa Tingkat Apa Itu Kita Petakan Dulu Terus Guru-guru Yang Waktu Itu Gulungannya 4A Berapa 4B Berapa Yang Redak Itu Berapa Kita Petakan Terus Nanti Saya Di sekolah Itu Punya Target Yang Naik Pangkat Lebih Banyak Kemudian Ada Inovasi Inovasi Kita Jalin Kekompakan Kondusivitas Sekolah Itu Dan Sekolah Itu Berkembang Pesat Prestasi Prestasi Dari Kabupaten Provinsi Sampai Nasional Ada Dan Waktu Saya Di Sana Bisa Memecahkan Memecahkan Telur Atau Rekor Di Berbus Belum Ada Sekolah Yang Juara OSN Begitu Saya Tata SMA 2 Berbus Waktu Itu Muncullah Juara Juara OSN Dari SMA 2 Berbus Mata Pelajaran Geografi Juara Dapat Mas Dapat Perak Tahun Berikutnya Saya Tata Lagi Dapat Mas Dapat Perak Selama 4 tahun Itu Alhamdulillah Perkembangannya Luar Biasa Murid-muridnya Sangat Antusias Berprestasi Disitu Ada Lomba Nasional Oh Dari Programnya Seperti ini Seperti ini Capainya Seperti ini Seperti ini Maka Di Jakarta Kita Bisa Masuk Juara Satu Jadi Kepala Sekolah Yang penting Inovatif Inovatif Itu Mestinya Didukung Oleh Guru-guru Yang Inovatif Teman-teman TU Yang Inovatif Juga Jadi Semua itu Harus Memang Kompak Satu Dua Tidak Kompak Satu Dua Tidak Kompak Misalkan Diajak Untuk Maju Kok Hanya Diam Di Tempat Kita Tinggal Kalau Target Saya itu 85% Mau Maju Jalan Itu Saya Mengatakan Kakaknya 85% 85% Jalan Maju Jalan Dan Alhamdulillah Berhasil Sampai Akhirnya Saya dipindahkan Di Cabang 12 Jadi Kepala cabang Dari Fungsional Ke Struktural Waktu itu Di Pemalang Kabupaten Tegal Terus Kabupaten Pekalungan Di sana 33 Bulan Terus Pindah Ke Boyolali Ini Sudah 13 Bulan Boyolali Jadi Prinsip Di sekolah Itu Kita Masuk Seperti Apa Kita Petakan Kita harus Punya Gerakan Ini Program Ini Tolong Didukung Kita Kompakan Jaga Kondusivitas Dan Bisa Luar Biasa Selanjutnya Berkaitan Dengan Bisa Fungsional Sebagai Kepala Cabang Dinas Berkaitan Dengan Fungsi Sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilah 5 Tentunya Ada Sekolah Negeri Dan Swasta Yang Tadi 200 Apa Yang Kemudian Pengen Bapak Lakukan Programkan Atau Strategi Bagaimana Yang Mungkin Bisa Dirumuskan Untuk Slogan Kita Berangga Maju Bersama Hebat Semua Oke Untuk Sabang Dinas Pendidikan Wilayah 5 Kalau Kita Potret Itu Sebetulnya SDM Di Sekolah Sekolah Sudah Oke Sarpras 1 2 Yang Memang Ada Masalah Tapi Rata-rata Sudah Oke Jadi Di Capang 5 Itu Kan Perlu Adanya Kolaborasi Dan Juga Inovasi Kolaborasi Inovasi Kolaborasi Dengan Siapa Sekolah Dengan Capang Dinas Dengan Pemerintah Setempat Inovasi Monggo Sekolah Memiliki Inovasi Masing-masing Jadi Setiap Kegiatan Setiap Kegiatan Misalkan UTBK Alhamdulillah Di Cabang 5 Kan Ada Yang Peringkat 1 Jawa Tengah Ada Yang Peringkat 5 Yaitu Ibnu Abbas Kedepan Tingkatkan Lagi Maka Ada Koordinasi Koordinasi Dengan Teman-teman Kepala Sekolah Dengan Pengawas Pertama Kemarin Di Salat 3 Kemudian Di Boylali Terus Di Kelaten Sendiri Bagaimana Peningkatan UTBK Tahun Depan Kalau Tahun Ini Posisi Sekarang Seperti Ini Rata-rata Menurun Tahun Depan Harapannya Bisa Naik Maka Yang Baik-baik Tadi Katakanlah Saya Ambil 5 Monggo Best Practice Share Ke Teman-teman Biar Yang Lain Itu Bisa Meningkat Kemudian Masalah Dapodik Dapodik Itu Ada Beberapa Yang Barangkali Bermasalah Dalam Input Siswa Mutasi Siswa Sehingga Supaya Tidak Masalah Ya Harus Selalu Dipanto Di Dapodik Selalu Dipanto Keluar Masuk Siswa Harus Dipanto Dimasukkan Keluar Keluarkan Kalau Mutasi Masuk Ya Dimasukkan Jangan Sampai Anak Sudah Ngikuti Ujian Sudah Sekolah Bertahun Tahun Di Sekolah Itu Tidak Masuk Di Dapodik Nah Ini Perlu Kita Dorong Teman-teman Operator Dapodik Itu Untuk Selalu Memantau Dan Tentunya Mengiput Data Sesuai Dengan Jadwal Yang Ditentukan Kemudian Di Dalam Perencanaan Perencanaan Itu Juga Harus Berbasis Data Jadi Tidak Hanya Menggunakan Moodnya Seorang Kepala Sekolah Mood Saya Seperti Ini Seperti Itu Harus Berbasis Data Diambil Dari Rapot Pendidikan Itu Dari Rapot Pendidikan Itu Seperti Apa Nilai ANBK Kemarin Seperti Apa Nomerasinya Literasinya Survei Karakter Seperti Apa Kemudian Belum Maksimal Ya Ditingkatkan Karena Nanti Mendukung Anak-anak Untuk Bisa Melanjutkan Ke Perguruan Tinggi Apalagi Nanti Kedepan Di Perguruan Tinggi Tidak Ada Tes Mata Pelajaran Adanya Tes Sekolah Stik Di Disitu Ada Literasi Bahasa Indonesia Ada Literasi Bahasa Inggris Kemudian Ada Analisis Matematika Dan Sebagainya Ini Sekolah Harus Menyiapkan Dari Sekarang Ini Yang Yang Ingin Kita Kembangkan Di Cabang Lima Dan Kemarin Sudah Rapat Koordinasi Dengan Teman-teman Kepala Sekolah Dengan Operator Kemudian Dengan Bendara Bos Barangkali Untuk Ada Perubahan Perubahan Anggaran Dan Juga Dengan Tim P5 Projek Pengelatan Profil Pelajar Pancasila Ini Penting Sekali Di Dalam Kita Implementasi Kurikulum Merdeka P5 Ini Penting Sekali Maka Sekolah Kalau Capang Sudah Punya Semacam Program Seperti Ini Sekolah Harus Betul-betul Menyiapkan Jangan Sampai Kita Sudah Melaksanakan Implementasi IKM Teman-teman Guru Tidak Paham Ditanya Orang Tua Tidak Paham Ini Masalah Maka Guru Harus Paham Dulu Kepala Sekolah Paham Guru Harus Paham Dulu Semua Dipahamkan Supaya Paham Ada IHT Ada Workshop Kalau IHT Secara Terus Menerus Workshop Secara Terus Menerus Hubungannya Dengan IKM Lama-lama Kan Akan Paham Tapi Jangan Ditinggalkan Tugas-tugas Mengajar Karena Guru Itu Utamanya Mengajar IHT Workshop Kan Tidak Setiap Hari Paling Kita Ambil Akhir Pekan Sabtu Minggu Atau Secara Daring Itu Kan Bisa Yang Mending Kami Berharap Cabang Lima Itu Ya Oke Itu Ya Capean-capean Di UTBK Alhamdulillah Ada Peringkat Satu Peringkat Lima Ya Dan Juga Banyak Yang Naik Tapi Ada Juga Yang Turun Terus OSN Ya Olimpiade Sain Nasional Ini Di cabang Lima Yang Ini Masuk Ke Nasional Itu Kan Ada Sepuluh Ada Sepuluh Lima Dari SMA Pradita Tiga Dari SMA Satu Boyolali Satu Dari SMA Satu Andong Satu Dari SMA Satu Salatiga Ini Yang Klaten Tantangan Untuk SMIT Ibnu Abbas OSN Tahun Depan Ditingkatkan Biar Menyumbang Menyumbang Medali Supaya Ini Dengelatan Berarti kosong Tidak ada yang Masuk Nasional Kedepan Ini tantangan Buat Ibnu Abbas Harus ada yang Masuk Terima kasih Pak Motivasi Bagi kami Karena memang Kemarin baru Masuk Provinsi Lima orang Tapi ternyata Belum berlanjut Dibimbing Saya dulu Di Sekolah Di Berbes Juga Kayaknya Habot Tapi dengan Semangat Yang tinggi Guru Mapel Semangat Timnya Semangat Kenyatanya Bisa Dapat Mas Dapat Perak Bisa Ibnu Abbas Ini Sumber dayanya Luar biasa Sumber daya Manusianya Sumber daya Keuangannya Juga luar biasa Bagaimana Memilih Bipit-bipit Terbaik Untuk Dilatih Dibimbing Dalam OSN Jadi Semuanya Bisa Dapat Ini kami Harapkan Seperti itu Semuanya Bisa Dapat Olimpiade Bahasa Arab Dapat Olimpiade Sainasional Dapat Terus UTBK Dapat Ini Sekolah Menjadi luar biasa Seperti itu Terima kasih Dan minta doanya Pak Dokter Agar nanti Kenapa Semakin Bermanfaat Untuk Umat pendidikan Di Indonesia Karena memang Secara faktual Seseorang kami Dari seluruh Indonesia Aceh sampai Papua Itu sangat mendukung Sekali Dari Klaten 10% Ke 20% Angkanya Insya Allah Tidak Mengurangi Kota Di Klaten Karena memang Dari berbagai macam Provinsi Mungkin sudah Hampir Waktunya Berakhir Pak Dokter Di antara Pemirsa Mungkin nanti Semoga juga Para guru-guru Para Stakeholder pendidikan Ini Menyimak Apa yang kita Perbincangkan pada Kesempatan ini Pak Dokter Mungkin Ada Pesan Atau Nasihat Yang pertama Untuk orang tua Yang kedua Untuk guru Yang ketiga Kepala sekolah Siap Ini bukan Mengguru ya Ini kan kita Berbagi inspirasi Saya juga Banyak kekurangan Dasar pengalaman Pengalaman yang Penasar lakukan Banyak Kesalahan Kekurangan itu Menjadi hal yang Bagi saya itu Ya tentunya Masih banyak lah Yang pertama Untuk orang tua Jadi tadi Sudah saya sampaikan Di rumah itu Dibuat Senyaman mungkin Lingkungannya Lingkungan dalam rumah itu Dibuat senyaman mungkin Bagaimana Orang tua Dalam hal ini Bapak Ibu Di dalam Berkomunikasi Di dalam Menggunakan HP Di dalam Beribadah Kita harus Memberikan Contoh Memberikan Teladan yang Baik Bagi Anak-anak kita Itu yang penting Karena kalau Tanpa Teladan Tanpa Contoh Dari orang tua Anak-anak itu Mau nyontoh Siapa Nah itu yang pertama Yang kedua Dengan Bapak Ibu Guru Selalu semangat Selalu semangat Untuk Mendedikasikan Ilmu Pengetahuannya Menjadi Guru Terbaik Dengan Inovasi-inovasi Yang ada Karena Guru Sekarang itu Guru Yang Menurut saya itu Banyak Tantangan Maka harus Harus Banyak belajar Dan saya yakin Guru-guru Yang ada di SMIT Ibu Abbas ini Sudah oke semua Harapannya Sudah oke semuanya Kemudian Berinovasi Teknologinya Juga dikembangkan Dengan baik Sehingga sekolah ini Akan maju Buktinya Anak-anak kita 10-20% Kelaten Dan Selebihnya Di seluruh Indonesia Untuk Kepala sekolah Sudah baik Sebagai Kepala sekolah Sudah baik Perlu ditingkatkan lagi Memberikan Motivasi Pada Teman-teman Guru Supaya Sekolah ini Memiliki Visi-misi Yang jelas Dan Visi-misi itu Terwujud dengan baik Dengan Kebersamaan Dengan Kekompakan Dengan Situasi yang Nyaman Saya yakin Akan berhasil Dan Punya Target-target Di tahun pertama Saya harus meraih apa Tahun kedua Meraih apa Sampai saya Empat tahun Jadi kepala sekolah itu Apa yang Bisa saya Sumbangkan Buat sekolah ini Sekolah ini Biar maju Dan tentunya Prestasi Tidak hanya Level Nasional Bahkan sampai Internasional Anak-anak bisa Diterima Perguruan Perguruan Tinggi Di dalam dan Di luar Negeri Beberapa Sudah kan Di luar negeri Dari teman-teman Guru Dari kepala sekolah Dan tentunya Juga Yayasan Demikian Pak Dokter Perbincangan Kita pada Kesempatan Ini Luar biasa Menginspirasi Semoga nanti Ada Waktu-waktu Yang Kami Diperkenankan Lagi Untuk Mengundang Pak Dokter Satiwin Untuk Berbagi Inspirasi Lagi Dalam Tema Yang Lain Termasuk Kemarin Dari Bukasi Kami Sudah Meminta Kesediaan Beliau Tinggal Nanti Tindak Lanjutnya Seperti Apa Tapi InsyaAllah Ini adalah Sesuatu Yang Sangat Bermanfaat Bagi Kami Dan Semoga Untuk Pemirsa Baskat TV Sekalian Saya Kira Perjumpaan Pada Kesempatan Kali Ini Dengan Beliau Bapak Dokter Sadimin SPD ESOS SIPOM MN Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5 Jawa Tengah Semoga Dapat Diambil Manfaatnya Untuk Kita Semuanya Dan Umumnya Untuk Pendidikan Di Indonesia Karena InsyaAllah Nanti Kita Akan Siarkan Di Youtube Pak Dokter Sehingga Nanti Kemanfaatannya Bisa Untuk Yang Lebih Luas Begitu Terima Kasih Atas Kesediaan Pak Dokter Menghadiri Undangan Kami Di PPTK Ibn Abbas Kladen Dan Ibas KTV Dan Mohon Maaf Jika Dalam Memandu Acara Ini Banyak Kesalahan Dan Kekurangan Mungkin Ada Closing Statement Dari Pak Dokter Sadimin Jih Terima Kasih Jadi Selaku Manusia Biasa Saya Sebagai Kepala Cabang Pendidikan Wilayah Lima Itu Kan Juga Banyak Kekurangan Kekilapan Kami Mohon Maaf Setunus Atas Kekurangan Kekilapan Tadi Dan Kami Berupaya Bagaimana Pendidikan Itu Bisa Lebih Baik Lebih Berkualitas Lebih Bermutu Semampu Saya Di Cabang Lima Ini Untuk Kita Bersama Sama Memajukan Cabang Pendidikan Wilayah Lima Dimulai Dari Satuan-satuan Pendidikan Yang Maju Yang Inovatif Tentunya Oleh Sekolah-sekolah Yang Memiliki Peran Yang Sangat Optimal Dari Kepala Sekolah Dari Bapak Ibu Guru Dan Juga Didukung Oleh Orang Tua Sekali Lagi Kami Mohon Maaf Segala Kekurangan Kekilapan Semoga Pendidikan Kedepan Untuk Menyiapkan Anak-anak Kita 2030 2045 Indonesia Emas Bisa Berhasil Dan Tentunya Kita Menjadi Negara Besar Di Dunia Demikian Dari Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sahabat Ibaskat TV Demikian Podcast Kita Dengan Tema Menumbuhkan Cinta ilmu Dan Berprestasi Bersama Dengan Doktor Sadimin Kepala Jabang Dinas Pendidikan Wilayah Lima Jawa Tengah Dan Kita Akhiri Bersama Dengan Membaca Doa Kaffar Dul Majlis Subhanakallahumma Bihamdika Asyadu Alla Ilaha Ilaha Astagfir Kau Dulaik Walhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh